Intro Pemerintah pusat melaksanakan kegiatan sosialisasi vaksinasi bagi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK dan badan pemberdayaan masyarakat dan desa secara online baik melalui zoom meeting maupun melalui live streaming youtube pada channel Direkturat Brunkes dan PM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sosialisasi tersebut bertemakan vaksinasi covid-19 lindungi diri, lindungi keluarga dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Irjun Paul Purnawirawan Dr. Randus Murad Ismail menyampaikan pengalamannya setelah vaksinasi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Diskom Info Channel pada kesempatan tersebut mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Umar Al-Habsi Esos MSI yang turut mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat vaksin covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Provinsi Maluku Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya membangun ketahanan keluarga serta keamanan vaksin dan manfaatnya bagi tubuh dan sosialisasi vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan bagi jajaran tim penggerak BKK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dalam rangka untuk nantinya dapat disosialisasikan lagi ke masyarakat tentang pentingnya manfaat daripada vaksinasi covid-19 untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dimana materi yang disampaikan adalah terkait dengan dikejarkan vaksinasi covid-19 sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga serta juga keamanan vaksin covid-19 dan manfaatnya bagi tubuh di samping itu juga ada testimoni dari Bapak Bukulul tentang pengalaman yang selama vaksinasi yang sudah dilakukan dua kali dan beliau sampaikan bahwa setelah beliau divaksin dua kali tidak ada merasakan apa-apa, tidak ada dampak apa-apa dan semuanya aman-aman gajar beliau harapkan juga kepada masyarakat agar supaya jangan tabu dengan vaksin dan jangan meneran berenca-berenca box tentang vaksinasi covid-19 yang nantinya akan dilakukan di samping itu juga beliau mengimbau kepada jajaran tim BKTK dan dinas pemeraih masyarakat untuk dapat mensosialisasikan ini ke bawah dalam diri kita yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi bagi masyarakat dalam rangka memutus makarang lebih banyak bahaya untuk berusia menungglaas di akhirnya terima kasih Terima kasih.